Dan ini dia barang yang Rp100.000 Yo, people in the world! Welcome back with me, 24 Shots Alright! Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya Di video kali ini saya mau bikin video lagi Yaitu bikin video tentang brand lokal Di video-video sebelumnya saya membahas tentang brand lokal Ada jaket varsity, celana jeans, ada hoodie juga Pokoknya bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Silahkan cek link di deskripsi Itu ada semua playlist video Dan kali ini saya baru saja kedatangan paket Saya beli dari brand lokal Saya belinya ini waktu ada event jacklot Yap, ada event jacklot Dan event jacklot ini banyak promonya ya di jacklot ya Berhubung saya jauh ya Jadi saya pesennya online Dan harganya itu terbilang cukup murah ya Saya beli salah satu dari brand Namanya adalah This Time Brand Harganya itu promo waktu di jacklot Harganya cuma Rp100.000 Yap, harganya cuma Rp100.000 Itu khusus event waktu jacklot berjalan Dan di online pun dikasih promo cuma Rp100.000 ya Ada yang jaket Rp100.000 Terus ada kaos, celana gitu Sama topi kalau nggak salah Sama tas-tas gitu lah Pokoknya cuma Rp100.000 semuanya Jadi saya belinya Beli yang versi jaketnya Dari This Time Brand Itu harganya cuma Rp100.000 Belum termasuk ongkos kirim ya Dan ini dia Barang yang saya beli di jacklot Dari This Time Brand Cuma Rp100.000 Nah Ini dia barangnya Dan ini tadi datang ya Saya itu pesannya itu hari Sabtu kalau nggak salah Terus dikirimnya itu hari Rabu ini ya Untuk This Time Brand ini Oh dari Bekasi ya Ini brand dari Bekasi Ini di alamatnya pengirim This Time Brand Dari Bekasi ya Dan di belakangnya ini ada alamat saya Ada nama saya Saya pesan yang produk 1A Ukuran XXL Dan ini harganya Rp100.000 ya Untuk ongkos kirimnya itu Rp24.000 Jadi saya habis cuma Rp124.000 ya Tapi ini cuma bisa milih ukuran size aja ya Dan tidak bisa memilih katalog ya Jadi dipilihnya itu random Jaketnya dan Gue ini nggak tau ya Apa isinya ini Soalnya ini dikirimnya random Sama pihak This Time Brandnya ya Jadi mirip-mirip seperti Mr. Box Gitu lah Ini dia Untuk packagingnya seperti ini Dari tadi gue ngomong terus ya Sorry banget Pokoknya packagingnya seperti ini Ada GNT Express Dikasih plastik gitu Langsung saja saya buka ya Seperti ini Jadi dikasih tas gitu ya Tuh Kayak paper bag gitu loh Dan di depannya ada tulisan This Time Brand Di belakangnya juga ada tulisan This Time Brand Dan ada alamat saya ya Terus dikasih staples yang gede ya Gede banget Staples semuanya ini Dan ini dia jaketnya Nah ini dia Oke untuk dalamnya Iya kosong Oke udah Terus Dari packagingnya dikasih plastik dari JNT Terus dikasih paper bag Tas-tas gitu Dari This Time Brand Dan langsung ada jaketnya di dalamnya Ini gue taruh disini aja Jadi ini dia jaketnya Langsung saja saya buka Dan ini dia Jaket vintage Nah ini tipis ya Oke Lumayan lah ya Coba 100 ribu gitu loh Oke gue review dulu ya Untuk sablon-sablon yang ada disini Batu ini semuanya sablon ya Bukan bordir Full sablon Oke untuk bagian kanan Ini ada sablon Tulisan Jepang Dan ada Lambang R R kecil Likaran Terus di bagian kiri Ada tulisan 1989 THS TME Ini pacutnya This Time Vintage Club Dan ini pakai Reslighting Reslightingnya Warna putih Terus untuk bagian belakang Ini ada Price tag Ada tulisan This Time Brand New Code Jacket Oh ini Jaket Code ya Yang 2021 Dan ini harga Aslinya Rp350.000 Terus ada Lambangnya This Time Brand Ada MMXEEE Triple E Jadi ini 2013 Jadi This Time Brand Ini 2013 ya Dan ukuran XXL Dan ada Kayak kerah gitu ya Ada kerah-kerahnya gitu Untuk di bagian Lengan kiri Ada Tahun 1989 Di bagian kanan juga Sama ya Ada 1989 Terus Di bagian lengan Lengan bawah Ada 1989 Di sampingnya ada This Time Vintage Club Dan ada tulisan Jepang-Jepang gitu Oke Jadi depannya seperti ini Langsung ke bagian belakang Itu bagian belakang sama juga Ada Tahun 1989 Terus This Time Vintage Club Dan Di bagian samping Samping-samping Perut Ada Tulisan Vintage Club This Time Vintage Club Dan 1989 Dan ada tulisan Jepang gitu ya Oke Langsung saja Saya coba Ini mirip Jaket Parasit gitu loh Ya Jaket Parasit Jadi ini tipis Ukuran XXL Untuk bagian bawahnya itu Molor ya Dan ini pakai Rest Lighting Dan seperti ini Wih Kayak orang Jepang gua Kayak orang Jepang Jepang yang suka balapan gitu loh Di Night Club Malam-malam Suka balapan Gokil Bahannya halus Tuh Di lengan-lengannya halus Kalau menurut gua ini Gak cocok ya Untuk di daerah dingin Kalau dipakai malam-malam gitu Ini pasti dingin ya Soalnya ini tipis Bukan tipis yang transparan gitu Kalau kena ajin Bisa masuk keknya loh ya Kalau jaket yang tebel kan Jaket Varsity Kan lengannya kulit Itu cocok Buat di daerah dingin Kalau ini di cuaca panas Cocok gitu Masih agak Adem-adem gitu lah Kalau di daerah panas ya Oke Jadi seperti ini Jaketnya Dan ini ada kerannya Biasanya kan langsung ya Gak ada keran gitu Kalau ini ada Warnanya itu dominan warna hijau Putih Biru Sama kuning-kuning Orang Nah untuk bagian bawahnya ini Kekecilan jadi gua ya Tapi ini molor Ini molor ya Banyaknya seperti ini Belakangnya seperti ini Overall ini bagus 100 ribu pak Dan gak dapat sticker ya Cuma dapat ini Sama dapat Ya 100 ribu lah Jangan minta yang lebih Gak dikasih sticker Ya kalau apalah Jadi itu tadi Video unboxing dan review Dari saya Mungkin di next video Saya akan unboxing dan review Lagi tentang brand lokal ya Jadi stay tune aja Di channel saya Dan terima kasih Bagi kalian yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih banyak Bagi kalian Saya akhiri dulu video kali ini Jangan lupa Like video ini Comment di bawah Share juga video ini Ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Tekan juga lonceng notifikasinya Agar kalian mendapat Notifikasi video terbaru dari saya And see you next time Bye-bye And peace Outro Outro